Intro Jumpa lagi pemirsa, pada hari ini selasa 18 Januari 2022 Kita sedang berada di SD Negeri 1 WMAKU, Kecamasan Balik Pukit, Kabupaten Barat Dan disini sedang diadakan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun Pencanangan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun di Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 Dihadiri oleh Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mapsus Wakil Bupati Dr. Andes Mat Hasnurin Kapolres Lampung Barat AKBP Hadi Saipul Rahman Dandim 0422 LB Letkolsi Anton Ibu, Kepala Kementerian Agama Lampung Barat Marian Hasan Perwakilan Kejaksaan Negeri Lampung Barat Ketua Tim Penggerak, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Lampung Barat Partinia Parosil Mapsus Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sugeng Raharjo Staf Ahli Bidang Administrasi Umum, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Barat Pernyawa Nidia Pompok SPB, Kasar Pompok SPB, Pemadam Kebakaran dan Pengelamatan, Hinsa Rilsa, Direktur UPT Dinas Kesehatan RSUB Alimudin Umar Dr. Iman Gendarman, tanggal 18 Januari 2022, dipusatkan di Kesehatan Negeri 1W mengaku, Kecamatan Balik Bukit. Pencanangan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun tersebut dilakukan secara serentak yang diikuti seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat secara virtual. Pada kesempatan itu dilakukan penyelamatan bingkisan kepada para siswa, siswi yang telah melakukan vaksinasi COVID-19. Bingkisan itu diserahkan langsung Bupati Parosil, Wakil Bupati Madhas Nurin, Kapolres Lampung Barat, Dandim 0422 LB dan Ketua TPPKK Lampung Barat sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap anak-anak yang antusias melakukan vaksinasi COVID-19. Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mapsus. Hari ini Pemkap Lambar melaksanakan launching ataupun pelaksanaan vaksin COVID-19. sasarannya adalah pelajar dengan usia 6-11 tahun. Tujuan kita yang pertama tentu kita ingin memastikan hadirnya pemerintah memberikan perlindungan dari kondisi kesehatan kepada seluruh bangsa dan negara. Yang kedua tentu kita ingin keberlangsungan belajar tatap muka bisa dilaksanakan dengan penuh kenyamanan, kegembiraan dan suasana yang tenang baik bagi anak itu sendiri maupun orang tua dan mungkin bagi para guru. Karena memang kita sama-sama menyadari 2 tahun anak-anak kita belajar dengan pola daring ini menjadi sebuah masalah bagi anak-anak kita sendiri karena suasana kebatinan akan berbeda, suasana kegembiraannya belajar dan mengajar. Oleh karena itu harapan Pak Bupati suasana yang dulu sempat tertinggalkan karena pandemi COVID-19 sebentar lagi akan kembali. Saya menghimbau kepada seluruh orang tua siswa mohon dukungannya, mohon kerjasamanya agar kiranya anak-anak yang berusia 6-11 tahun agar segera divaksin. Kalaupun kondisi anak itu saat akan divaksin sekolah dalam situasi mungkin dia ada khawatir, cemas dan takut ataupun katakanlah nangis, harapan Pak Bupati kepada vaksinator untuk tidak memaksakan melakukan vaksin. Lakukan vaksinnya dengan cara yang lebih manis yaitu mungkin vaksinatornya datang ke rumah anak tersebut, atau mungkin anaknya diangkat langsung dengan orang tuanya ke salah satu tempat vaksin bisa jadi puskesmas, bisa jadi rumah sakit dan gerai-gerai yang disiapkan oleh Satgas COVID-19. Perlu saya ingatkan terkait vaksin tahap pertama kita mencapai angka 85% lebih tetapi vaksin yang tahap kedua kita baru 56% artinya hampir 40% yang belum divaksin. Tahap kedua, saya minta kepada Bapak Ibu yang belum divaksin segera melakukan vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Kurniawan Widyatmoko, SPB. Sebagai mana kita ketahui, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak akhir tahun 2019 masih tetap berlangsung hingga saat ini, tidak terkecuali di Kabupaten Lampung Barat yang kita cintai ini. Meskipun sejak tanggal 21 November 2021 hingga hari ini tidak ada lagi kasus terkonfirmasi positif, dapat saya laporkan kasus COVID-19 di Kabupaten Lampung Barat hingga saat ini adalah Total kasus konfirmasi positif 2.922 kasus Kasus konfirmasi sembuh 2.784 kasus, 95,27% Kasus konfirmasi positif meninggal 138 kasus, 4,72% dalam penanganan COVID-19, pemerintah pusat dan daerah bersama seluruh elemen yang terkei. Saya minta mungkin dipaksinya ditunda bagi ada anak yang seperti itu. Saya berterima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat, kepada Ketua Bayangkari Kecamatan Mancabang Lampung Barat, dan juga Ibu Dandim yang sudah berpartisipasi dalam rangka memberikan bingkisan-bingkisan kepada anak-anak kita. Di kisah ini, Bapak Ibu selaku orang tua siswa diberikan oleh berbagai pihak ini sebagai bentuk dukungan keseriusan bahwa kesehatan itu merupakan hal yang sangat berinsip dalam rangka mencapai sebuah harapan dan juga cita-cita. Nah oleh karena itu pada kesempatan ini sekali lagi, saya mengharapkan kepada orang tua siswa, jangan sampai orang tua siswa termakan isu, hoak, berita bohong yang menyesatkan. Karena hingga saat ini masih ada, ternyata berita-berita miring, ada anak-anak yang sudah dibaksin menimbulkan mungkin sesuatu hal yang tidak kita inginkan semua. Saya nyatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah hari ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memberikan kepastian dan juga perlindungan kesehatan kepada anak kita semua dan juga keberlangsungan terhadap kegiatan belajar mengajar. Februari 2021, kita semua sudah mengikuti yang namanya vaksin, terutama bagi garda-garda di terdepan, terutama kepada perawat, bidan, dokter, termasuk juga satgas-satgas COVID, kabupaten, kecamatan, hingga tingkat bekon. Dan sekarang ini jumlah persentase yang sudah diikuti, yang sudah mengikuti vaksin sebesar 85 persen. Tetapi ya untuk vaksin yang kedua masih sangat rendah, baru memasuki angka 56 persen. Harapan saya kepada Bapak Ibu yang ternyata baru dipaksin satu kali, tolong segera menghubungi mungkin apa namanya, para vaksinator yang terdekat dari rumah Ibu Bapak Iskalan. Termasuk juga saya ingin mengingatkan kepada Kepala Dinas Kesehatan agar kiranya kita melakukan jemput bola dengan pola-pola pendekatan persuasif yang kita yakinkan kepada para vaksin ataupun masyarakat bahwa vaksin itu ternyata menyehatkan dan juga memberikan sebuah kenyamanan dan ketenangan untuk melakukan interaksi-interaksi sosial dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Bapak Ibu yang sehormati dan saya banggakan, mungkin inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan perhatian karena hari ini Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wakilupati hadir tugas tim gerakan literasi daerah Kabupaten Lampung Barat yang sudah... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat diawali dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Para Kepala Perangkat Daerah dan juga yang saya hormati para Kepala Sekolah dan juga para Dewan Guru, Bapak, Ibu, Orang Tua, Siswa yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Wapil khusus, anak-anakku yang hari ini akan dipaksin yang saya hormati dan saya banggakan. Tepuk tangan dulu buat anak-anak kita semua. Para vaksinator yang saya hormati dan saya banggakan, Satgas Topik Kabupaten dan juga Kecamatan yang... Gerakan masyarakat, hidup sehat, mugar dan bermanfaat Berfikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita Rajin olahraga, kunci kisi seimbang, mutin cek kesehatan Selalu pelihara kebersihan, demi Indonesia sehat Ayo mulailah, hidup sehat Awali dari kita Selalu berkahnya, terus semangat sehat Masyarakat Indonesia Sehat diawali dari saya Terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton